Baliho biasanya digunakan oleh para pemilik usaha untuk mempromosikan bisnis mereka. Namun hal berbeda baru-baru ini dilakukan seorang pria asal Malang, Jawa Timur yang memasang Baliho untuk melamar sang kekasih. Pria tersebut bernama Tomi Aditya, seorang polisi yang bertugas di Mabes Polri dengan pangkat ibda. Dikutip dari tribuncolo.com, Tomi melamar sang kekasih bernama Maya Eka Wijayanti yang berasal dari Kelaten, Jawa Tengah. Aksi ini pun sempat membuat heboh warga Kelaten. Tomi mengaku menyewa Baliho tersebut selama dua hari menjelang acara lamaran yang akan diselenggarakannya pada Sabtu 7 Mei 2022 kemarin. Sebelumnya dia mengaku jika ide itu muncul saat melihat papan iklan yang ada di jalan raya. Sempat mencari tempat yang pas untuk melaksanakan niatnya tersebut, akhirnya pilihannya jatuh di Baliho yang berada di simpang 5 Plaza Kelaten, Jalan Pemuda. Tomi mengaku mempersiapkan kejutan itu sejak 25 April yang lalu setelah mendapatkan kontak pemilik Baliho tersebut. Berbekal foto sang pacar yang diambil menggunakan gawai, dirinya meminta bantuan temannya untuk membuat desain Baliho tersebut. Untuk mewujudkan idinya itu, dirinya mengaku merogoh kocek hingga jutaan rupiah untuk dua hari. Sementara itu, Maya sang kekasih Tomi mengaku kaget mendapat kejutan tersebut. Dia memastikan tidak ada orang lain yang melakukan hal itu kecuali calon suaminya. Dirinya mengaku senang dan tidak menyangka akan mendapat kejutan itu dari calon suaminya. Maya pun turut membenarkan jika calon suaminya adalah seorang polisi berpangkat ibda yang bertugas di Mabes Polri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News Wiki Official.